Tengkep ya? Eh! Terang bulu! Nuh! Iya, 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 ayo, ayo! Oh! Ih! Apa itu? Kayak orang melahirkan! Itu banget tau! Hahaha! Ini! Hahaha! Ini! Nah itu ciri khasnya Moe Nyaman Banar! Hahaha! Bismillahirrahmanirrahim! Hmm! Wow! Uh! Nyaman Banar! Hahaha! Halo! Assalamualaikum! Mamah Nada kali ini petualangannya bakalan seru Karena kita kedatangan tamu jauh temen-temen Dari Kaltara Namanya Nih! Moe! Jadi dia konten kreator juga Sekarang dia lagi jemputin kameramennya Hehehe! Nah tadi malam kita nginep di Vila Lembayung Nih! Di yang kuning kita tadi malam nginepnya Alhamdulillah ini air di pantai Tanjung Bayur sudah surut Maman Nada bakalan cari kerang di depan sini Sambil tunggu muenya datang Yuk ikutin terus! Cus! Sayangnya napisnya masih sekolah temen-temen Padahal dia kepengen banget ngonten bareng kak mue! Tapi mudahan nanti kak mue bisa sampai sore ya Jadi bisa ketemu napis lagi Alhamdulillah sudah datang orangnya Hehehe! Eh hujanan gak apa-apa kah? Eh gerimis Alhamdulillah ini baru mulai gerimis sudah Nah ini temen-temen Moe! Karena hari ini hari Minggu berarti besok hari Senin Ya kita mau belajar Jadi Moe selama ini dia juga cari kerang Tapi di Kalimantan Utara Sekarang coba di Kalimantan Timur Di Balikpapan Hehehe Muncul-muncul aja biasanya Ya disana muncul-muncul ya Hehehe Nah guys! Hehehe Kalau disini Moe nada ngandalkan lihat lubangnya Cuman ini hujan mudahan masih bisa ya Kalau hujan tuh agak susah Apa? Kurang bambu kok? Iya cuman belum besar sih sebenarnya Ini nah lubangnya Tuh Kita coba ya temen-temen ya Mau enggak dia keluar Kalau kerang bambu tuh Eh maaf Termasuk susah Kalau dia masuknya dalam sudah Eh kena 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 tadi tapi masuk lagi dia Laju gak tuh Laju betul masuknya Hehehe Hehehe Ini sekolah aja dia Penuh kesabaran Nyembur-nyembur tadi Dia kalau lambat Masuk lagi nanah Nah tuh Tengkep ya Hehehe 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 Dapet Belum terlalu besar Ini anaknya guys Hehehe 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 Seru kan Hehehe Kalo besar gue Itu bisa teriak teriak ya Hehehe Kalo besar hebah aku Hehehe Hehehe Ini karena masih kecil Nggak apa-apa kita rilis aja ya Hehehe Udah kena garam gitu Biasa ditanam lagi setiap Hehehe Tempat lainnya Iya Disini kan ada kapurnya Sudah Nah kepalanya itu Apa mulut Penggalingnya disini Ini kepalanya Jadi begini Jadi Kemarin ada juga juga kan Konten Kerang bambu Tapi terbalik caranya Hehehe Luarnya aneh Dikendalikan tapi terbalik Hehehe Dapat Betulan Oh iya 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 Oh kurang bulu nih Nah ini Kalau ini gundukan yang kita lihat Ada jejaknya gini kan Ini ngangak sedikit lah Coba pangnya aku masukkan Besarnya dekat Nah Nah Dijepitnya Nah Hehehe Cuci dulu ya Cuci dulu Dijepitnya Hehehe Lumayan Terang bulu Terang bulu Lumayan Tapi disini kalau ada begini satu-satu aja Satu dua Ada pak lubang 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 Eh lubang lubang Hehehe Hehehe Bingung tapi ini tidak tahu lubang kerang apa Ini lah Ini lah Ini lah Mirip juga kayak lubang kerang ungu sih Ini Ini Jadi dia agak gede baru lonjong gini Kayaknya dari sini tidak kelihatan lah Tentukannya Tentukannya Nah Tuh ya Coba ya Bismillah Wah Kalau Oh Kerang bambu Kerang bambu Iya Iya Bismillah Kerang bambu Kerang bambu Kerang bambu Kalau jenis kerang lain Tidak Gali Maksudnya Galinya tidak dalam Kalau yang lain Tidak Gali 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 Hehehe 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 Ayo Lho Keluar Lho Kasih kata-kata Mau Hehehe calem ya aduh ada air lagi bisa bisa cuman kalau ada air sudah agak-agak karena gak nyampe kan ada reaksi sih mau keluar dia pak ya 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 termasuk kuat ini bertahan dia wah tambah banyak airnya mbak ndak mempan sudah kapur mamah nada cairan sakti tidak mempan teman-teman karena tercampur sama air laut kan jadinya tidak mempan jadi kali ini kita gagal ya liat apa ini apa ini aneman pasir hati itu pink-pink gitu tarik loh gak tau kok putus itu papa tarik itu itu oh oh ih apa itu iya kah kalau yang aneman pasir tuh walah kamu makan lah itu mau ada orang komen itu bisa dimakan bilang ini ada lubang lagi sih coba coba aja ya pokoknya dalam hujan kayak gini emang tantangannya besar teman-teman karena kita gak tahu lubangnya oh iya bener kerang bambut mantap gedenya Alhamdulillah mudahan keluar ya Allah karena kalau galing gak akan sanggup ini dalam betul ayo kamu keluar ini lebih gede lagi dari yang tadi pak mau masuk dia kasih lagi ayo ayo bismillahirrahmanirrahim naik naik ya keliatan kepalanya kayak orang yang melahirkan ayo bu dikit lagi bu ini membukaan sembilan kepalanya 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 keliatan ada yang terlalu dia belum tinggal ayo ayo sabar lagi sabar lagi dia mutuskan kepalanya nah dia gitu pertahanannya kayak kami cacing itu loh apa cicak kayak ekor cicak nih setaknya biar dia lama biar dia lama ini besarnya tuh pak ini dia stuck teman-teman pembukaannya gak nambah jadi mau tahanin pakai sekop bismillah tahan dia tahan lah nah nah jadi kita bantu dia teman-teman bantu alhamdulillah teller dia gak bisa lagi lemes dia sudah kena cairan sakti alhamdulillah hebat ya papa lain mau yang lihat lubangnya oh iya oh mau mikir apa-apa oh terkirir memang ya suhunya baru ketemu lubang kerang bambu langsung tahu deh wah bisa ini dibawa ke kotara nanti panen kerang bambu nanti disana ada kelihatan kepala ini kayaknya ada kelihatan kepala ini ada nih kepala ini loh jadi yang ini kepala ini jadi lihat kita coba ya uh lalu apa nih anemon anemon pasir aduh kayak yang tadi ada memang kepala ini ada yang timbul kalau hujan gini bisa aja lihat yang timbul gini ih capa putih ih capa putih alhamdulillah ini yang ada di tempat yang mau yang banyak ini nah hehehe alhamdulillah masuk ember hehehe wah itu mama ngeliat pas tadi papa ngelangkah itu nah ada yang nyembur cobanya dia yang dah nyembur mama nada itu udah ngeliat nah tadi tuh pas disini nah letaknya coba kita cari lagi eh kan nyembur kan kita lihat ya uh masya Allah ini sih kerang wadu alias kali-kali wah gedenya baru ada warna pink-pinknya gitu nah padahal itu warnanya itu kayak gelap tapi ada semburat pinknya gitu alhamdulillah masuk ember di dekatnya ini mama nada salfok ada cangkangnya kerang kalapendra cantik betul mengkilat kayak warna mutiara ih rasanya mama nada itu kepengen betul dapet yang hidup karena kerang ini tuh yang bisa menghasilkan mutiara biasanya sih letaknya memang di laut yang agak dalam ini kemungkinan cangkangnya tuh kebawa sama nelayan nah pas jalan lagi mama ketemu lagi yang ini kerang apa ya dia tuh timbul aja mirip ke lating tapi sekalinya pas mama nada gali ini kali-kali alhamdulillah ukurannya besar lebih besar daripada yang tadi masyaallah alhamdulillah ini rejeki walaupun hujan-hujan ada jakerang yang bisa kita dapatkan walaupun gak banyak tapi lumayan lah gak zong lah bawa muwek kesini karena biasanya itu mama nada bisa dapat lebih banyak dari ini untungnya aja ada aja yang timbul karena pas keadaan hujan ini lubangnya kerang itu betul-betul mama nada gak bisa lihat nah kayak ini nih dapat lagi mama nada ini kerang kali-kali alias kerang madu nah dia tuh timbul-timbul aja teman-teman kalau hujan begini itu kan air hujan itu dia membasahin pasir ya jadi tuh lubang-lubang kerang itu ketutup nah disini mowek dia katanya mau belajar nama-nama kerang ala mama nada karena memang di tiap-tiap daerah itu teman-teman beda-beda jenis kerangnya beda-beda juga namanya ini yang mowe dapet ini kerang kelating sama kali-kali masuk ember luar biasa ini perjuangan kita kali ini nih karena kita ngebolang dalam keadaan hujan nih teman-teman gerimis-gerimis dikit-dikit basah juga jadinya pakaian tapi disini mama nada itu bersyukur betul walaupun harinya hujan kita gak bisa lihat lubang kerang tapi Allah kasih ajar rejeki kita ini kerang yang timbul-timbul kayak gini dan itu dominannya kerang madu pula kerang madu ini nyaman dia nih manis dagingnya nah di dekatnya dapat lagi mama nada yang penting jeli-jeli aja sih mata kita karena kadang dia tuh timbulnya juga gak full gitu ya cuma sedikit bagian itu tiba-tiba di sampingnya mama nada itu ngeliat nih lubang bentuknya lonjong mama kira itu kan lubang kerang jadi mama gali lah ternyata pas digali ada yang nyembur kalian pasti tau sudah itu apa itu semburan bentuknya kayak pipis gitu itu namanya teripang pasir teman-teman tuh ih laju juga moe nih baru aja dia menjelajahi nih pantai Tanjung Bayur dapat banyak juga dia sudah kali ini dia dapat nih kerang madu alih sekali-kali yang warnanya juga unik nih agak orange-orange gitu dia nah kalau mama nada dapat yang pink dia dapat yang orange nah papa juga tidak mau kalah dapat juga ke latihan masya Allah gedenya juga ukurannya ya pak jujur mama nada itu bersyukur betul jadi konten kreator terutama konten kreator petualangan karena dari situ sudah mama nada itu bisa kenal moe bisa kenal daeng lala bisa kenal bapak ambo dan banyak lagi konten kreator petualangan lainnya seluruh Indonesia jadi kayak berteman gitu ada yang sudah pernah ketemu ada yang belum pernah tapi kami tuh kayak punya apa ya entah mama nada aja ngerasa apa mereka juga ngerasa tapi intinya mama nada itu kayak ngerasa kayak bersahabat sama mereka mungkin karena satu hobi satu profesi intinya tambah pertemanan tambah saudara jadi kalau kita misalnya suatu saat kita berpetualang ke daerah mereka tinggal nah itu kita bisa saling berkunjung tuh alhamdulillah alhamdulillah kali ini berkesempatan moe yang kunjungin mama nada kesini mudahan nanti mama nada juga ada rejeki bisa berkunjung ke tempatnya moe di kaltara amin disini kita tuh alhamdulillah padahal jarak yang kita tempuh itu lumayan jauh nih kita jalan nih mama cek pakai aplikasi di hp itu sekitar 11 kilo kita ini jalan mutar-mutar di pantai padahal di sekitaran Tanjung Bayu Raja soalnya tuh asik betul nah kayak gini nah ketemu lagi mama nada tuh ada dia nyembur tuh nah padahal tadi tuh melangkah dia nyembur seandainya dia tidak menyembur mama nada tuh tidak melihat loh ternyata pas digali beuh gedenya ini kali-kali mantap alhamdulillah tambah-tambahlah buat lo kita masak nanti sama moe karena harinya itu sudah siang jadi kita tuh mau masak-masak rencana jadi walaupun dapatnya belum banyak kita istirahat dulu lah ya disini sambil kita rendam sebentar kerangnya sambil nanti kita siapkan perbumbuan dan apinya yuk ikutin terus mama nada kita masak cus ini persiapan siapa ini ini mantap sudah dilihat ini masakannya masakannya orang katarai mama nada penasaran kan mau juga rasain masakannya kamu kan jadi sekarang mau nada gak masak tapi jadi penonton dulu lanjut lagi enak lah ya enak lah kan aku yang masak bukan kamu aku juga punya ini piring legend boleh buat apa yang dikerja sama-sama semua semua kak ini ini enggak jadi dari kapan bisa masak dari kecil kali enggak juga sih cuma karena memang suka tontonan masak terus sering juga lihat mama masakan sama pernah jadi anak kos kali ya pernah jadi asrama ya pas bisa merindah tuh asrama kalau laki itu masa bisa masak dan menyinggung dirinya sendiri sahur kan kepuasa kadang masak-masak rame-rame cuman sayang masaknya mereka bantu-bantu ini kita merencana bikin menu apa ini ini kurang bakar aja yang simple-simple aja kurang bakar tetapi mau punya anu dia dia apa spesial ini dituang dikerangi nanti kata kita cocol gitu makannya tuang sih Oh di uang itu uang aja kan setelah terbuka kan iya terbuka baru wuiz nah guys tan sini kah ini Pang taruh di arang kah iya buat aromatik nah matik nanti dibakar dia enggak ada cabai merah ya Oh iya lupa keluarin itu nah ada tomat-tomat sudah datang cukup saat nah wuiz menikernya nyala mencet sama mama nada ini perlengkapannya mau ya Hai hehehe unik cantik ya cantik ini dari Kaltara guys tidak ada ini dibalik papan guys langsung diimpor dari Kaltara pedas banget sederhana tukar sip sip yang jadi ciri khas masakannya mau itu pasti ada juga jeruk lipis iya ini dipotong dulu baru habis masukin chopper ya ya bisa juga biasa yang dipotong tuh kayak buang bombay Iya merah merah boleh nanti aku mau cobain ya itu itu biasa saya sama kenakan itu kan iya biar semuanya masuk mereka kan biasanya part beginian nih narik-narik iya ini juga nih sudah saya ganti talinya nih Oh sebelumnya putus-putus tapi masih bisa di dia bisa dibaikin chopper merah guys pernya perlahan melalui ini sayangannya corong merah ini hehehe ya EBM eh apa itu kucing semoga enggak putus ya hehehe kalau enggak aman enggak lama jalan kapalnya hehehe hehehe menangkut-menangkut dia mau boleh ini dia ringan jadi anak dibawa kemana-mana harus sejajar ini kasih iya sudah modifikasi telinya jadi kurang bagus sudah tarikannya Oh biasanya teputar betul iya bagusnya itu juga kepanjangan kalinya kan iya bumbunya sudah oke kan weh lumat sudah dia Nah itu ciri khasnya Moe merica ini ketumbar sama lada juga sama merica terus ada gula gula nih enggak juga enggak papa juga kan kalau ada gulanya enggak papa ya tambah manis ini setengah aja mungkin Moe perhatikan aku jarang pakai gula ya iya iya kayaknya iya hahaha saya pasti ada gulanya kalau masak kasih dan sudah ada us tiram kan wuuh mantap judulnya uuuh nih usianya nah aneh jagain api sate halo pikirannya Moe minyak tanah Warnanya, ternyata kental, kayak minyak tanah, minyak kelapa. Biasanya minyak kelapa yang bisa saya pakai itu kuning banget, orin-orin kaki. Ada apa? Kenapa? 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 Malatang. Jadi, kasih tak boleh. Jadi, Pak Lek. Seolah-olah, seolah-olah mama yang kerjainya. Gas, gas, gas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bakar. Ini nanti yang bakalan jadi spesial karena kita pakai saus racikan moe. Ini pasti enak ini. Ini di samping sini, Kak. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Gini ya. Tuh. Tuh. Naman benar. Tuh, kerang bambunya duluan terbuka. Mbak diangkat, kak kerang bambunya. Biar dicuci dulu tuh ujungnya ada pasir. sebelum sebelum kering kan jadi nanti kalau sudah terbuka kita mau cuci dulu kerangnya teman-teman karena ini kan tadi terlalu sebentar kita rendam jadi masih ada mengandung pasir Nah itu wajib kita kalau sudah terbuka kita cuci dulu biar pasirnya hilang dulu baru nanti kita panggang mau lagi pakai saus andalan moe tuh terbukaan bersih nih ya Iya kalau papa putih ini bersih biasanya sudah selesai dicuci lanjut bakar lagi mau lagi nanti ini karena kalian kalau mau tahu bagaimana membayangkan jadi kami itu disini keciuman itu aromanya itu sudah sedap banget teman-teman padahal belum dikasih apa-apa di penampakannya enggak tahu-tahu ada yang harus dikeluarin ini cangkangnya sebelah klubnya nah sekarang kita mau kasihkan wis bumbu looknya juga udah bagus ya bumbunya ya benar-benar Hai Sun nah guys bumbunya langsung dikasihkan guys jadi rasa-rasa bumbunya ini kalau digambarkan yang kayak apa moe bingung juga aku tahu pokoknya manis guri ada kecut-kecut pedas manis guri mungkin ada asin-asinnya dari kerangnya iya terus ada aromatik itu jahe-jahe lelangkuas daun jeruk Oh mantap ada dong jeruknya ada aroma pasirnya juga kan karena dari laut baru karena jadi pakai guna jadi kalau dia dibakar tuh bakalan terkara melais weh Hai karamele eh eh Oh bambu wih jadi mahal karang bambu pake bumbunya mau jadi terlihat mahal udah selesai nih wuuh mama angkat semuanya Oke silah Oke sip waktunya makan eh Alhamdulillah Alhamdulillah waktunya kita makan silahkan moe duluan matang juga kerangnya nih silahkan gak di luar ini duluan dong laki-laki aku mau memilih timun makan hasil masakan dari moe wild kita coba dulu lah semoga upload lah ya insyaallah nah ini pasti enak nih karena moe yang masak bukan saya bismillahirrahmanirrahim waw 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 pakai nasi enak banget nih pasti karena itu bumbu apa yang mama enak jarang pake tuh dia pakai jahat pakai laos wih lenderut sedap banget jadinya enak moe approve ini approve gayanya approve hmm makan makan kerang apa tadi ke latihan kerang ke latihan belum pernah disana ya sudah kayaknya Oh sudah ada kepitingnya tadi kan ya Oh ada disana ya enak enak ini kata-katanya dulu dong nah ini pasti enak ini karena aku yang bikin temukan kamu kan rasanya hehehe enaknya hehehe hehehe cobain terang-tempatin lagi tadi ya iya iya wuuh nyaman banar ternyata kita punya ciri masing-masing ya spesial kerang bambu moe silahkan boleh spesial sekali kerang bambu Tanjung Bayur tritip balik papan enaknya bumbunya pakai nasi enak masuk ember hahaha wah ini bumbunya yang bikin spesial ini jadi kita ditonton aja dimakan ini kita aja ngabis ini nih biasa nasib kameraman belakangan dah makan oh gitu toh enggak penasaran sudah hasil masakan moe Oh ternyata memang enak temen-temen pantas itu bocil apa kamu bilang bocil kehidupan bocil kehidupan galeng-galeng kepala wahyu kebenaran semua itu spontan Kak spontan aja awal-awalnya tuh akhirnya yang lainnya ikut dibikinkan nama juga bahasa spontan kita tuh kadang yang unik dan berbeda aku kalau makanan gini kelihatan enak bilang mengilarkan bikin mengilarkan bikin ngiler maksudnya kan itu ya mengilarkan gimana sudah enggak ayo coba ayo makan julak ada piring di tingkat keasinan nanti iya kalau pakai nasi pas kalau dicemilin agak asin iya memang enaknya pakai nasi julak pakai nasi mantap bikin banget nasinya hehehe beneran enak banget hebat enak nih karena dia yang masak dekat aku kan hehehe enak lagi umat enak ini tarmowe bikin kayaknya bakal ikan sih enak seperti ini iya dia biasa bakal ikan gitu kalau saya gitu-gitu sih sebenarnya bahannya apa yang ada iya pakai sambal jahe laos dia pakai terniat nih membawanya hehehe eh mana tadi kan kita aja dulu perlu baik sudah ya kita mau lanjut makan lagi disini Maman Nada mau terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton petualangan Maman Nada kali ini bersama Mowe jangan lupa eh ada YouTube jangan ada ada YouTube nya juga di tiktok juga ada jangan lupa di subscribe di follow ya makasih sedikit on ini ikutin petualangan Maman Nada kali ini ikutin petualangan selanjutnya dadah Assalamualaikum mantap 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 nyaman benar enak nyai selamat menikmati